Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Saat kompetisi Zhongmen berakhir, suasana seluruh kota Sungai Darah menjadi sangat aneh karena para murid yang mengikuti kompetisi Zhongmen banyak yang menyebarkan informasi sehingga seluruh kota Sungai Darah suasananya menjadi tegang Di daerah perbatasan kota Sungai Darah, ada formasi yang menghubungkan jalan kembali pada saat ini, formasi nampak bergetar ketika Sioyan dan lainnya muncul Kita akhirnya kembali, kata Yiwa merenggangkan pinggangnya dengan malas Namun Yiwa baru saja mengatakan itu, ketika ruang tak jauh di depan mereka berfluktuasi membawa tekanan yang kuat dan beberapa sosok muncul Di saat yang sama satu suara dingin terdengar, bagus bocah, beraninya kamu membunuh semua murid istana Xuanlingku Bocah, ikut saya ke istana Xuanling, dan hancurkan kultifasimu, kata Kintian dengan dingin menatap Sioyan Sioyan sedikit mengernyit, dan baru saja akan berbicara ketika empat sosok kuat muncul di depan mereka Di saat yang sama suara Zulau terdengar bergema Kamu mengatakan itu, tampaknya istana Xuanling terlalu kecil Kata Zulau dengan dingin, di sampingnya berdiri Musuzi, Siong Yuan, dan Baiya Kintian sedikit mengerutkan keningnya saat melihat empat sosok yang muncul dan dengan dingin berkata Zulau berhenti bicara omong kosong Semua murid istana Xuanling yang mengikuti kompetisi semuanya mati Dendam berdarah ini harus dibalaskan, kata Kintian dengan dingin Kamu bicara apa? Dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid pavilion Fensi yang juga dibunuh istana Xuanling Apa saya pernah mengeluh? Kata Zulau dengan tajam Zulau, saya telah melaporkan masalah ini ke istana Dan petinggi istana sangat marah Bagaimanapun aku harus membawa Sioyan Jika kamu bersikeras melindunginya Istana Xuanling tidak keberatan memulai perang Kata Kintian dengan wajah gelap Kintian, Sioyan adalah murid berbakat pavilion Fensi yang Karena itu, siapa yang berani menyentuhnya? Majulah, kata Zulau dengan dingin Doci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya Menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi Kekejaman melonjak di mata Kintian saat melihat itu Zulau, kamu mencari kematian Kata Kintian dengan dingin Doci yang lebih kuat melonjak keluar dari tubuhnya Menyebabkan udara sekitarnya nampak bergetar Kejutan melintas di mata Zulau dan lainnya Saat melihat energi liar yang melonjak keluar dari tubuh Kintian Hingga menyapu ke sekitarnya Douxian bintang satu Bagaimana mungkin? Gumam Zulau mengerutkan keningnya Selama ini kekuatan Kintian selalu berada di puncak Doudi Bagaimana bisa mencapai Douxian dalam waktu sesingkat itu? Bagaimanapun kesenjangan kekuatan antara Bansian dan Douxian Dapat digambarkan sebagai dunia yang berbeda Apalagi Douxian bintang satu Si Oyan menyipitkan matanya saat melihat itu Satu suara terdengar di benaknya Douxi orang ini terlihat agak aneh Sepertinya orang ini memiliki hubungan dengan klan alien Kata Batu Jiwa Si Oyan sedikit mengangguk mendengar itu Dia juga menebak hal yang sama Saat ini Ada Douxian bintang satu di pihak Xuanling Seorang Bansian Dan delapan Doudi bintang sembilan Sedangkan di pavilion Fensiang Hanya ada dua Bansian Dan dua Doudi bintang sembilan Pikir Si Oyan dengan getir Ekspresi Zulao berubah jelek saat melihat itu Namun dia dengan dingin berkata Kintian Apa kamu pikir pavilion Fensiang takut padamu? Kata Zulao dengan Doci yang melonjak di tubuhnya Menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi Ketika kilatan petir menyapu ke sekitarnya Zulao, aku tidak ingin berdebat denganmu Aku hanya ingin membawa Si Oyan Akanku katakan untuk terakhir kalinya Apakah kamu tetap bersikeras melindungi Si Oyan? Kata Kintian dengan wajah gelap Kamu sudah tahu Kenapa harus bertanya? Kata Zulao tidak menunjukkan rasa takut Baik, sejak yang abadi ini menjadi Douxian Saya belum pernah menyerang Kali ini Saya akan membiarkanmu melihat kesenjangan antara Douxian dan Bansian Kata Kintian dengan dingin Dia baru saja maju selangkah Ketika satu suara tiba-tiba bergema Semuanya tolong tahan diri Ini adalah kota sungai darah Di saat yang sama ruang nampak bergetar Ketika satu sosok kuat muncul dari celah spasial Orang ini adalah penjaga sungai darah bernama Luhe Kintian sedikit mengernyit Dia mendengus dingin Luhe, kamu sebaiknya tidak ikut campur Kata Kintian dengan ekspresi gelap Meskipun Kintian telah mencapai Douxian Namun dibandingkan dengan Luhe yang telah lama melangkah ke Douxian lebih awal Dia masih sedikit lebih buruk Kintian, kepala legion naga istana Suanling Saya sudah lama tidak melihatmu Namun kekuatanmu telah melonjak ke tingkat Douxian Ini benar-benar mengejutkan saya Kompetisi sekte didasarkan pada kekuatan Jika kamu hanya mengandalkan masalah ini Untuk mengambil tindakan terhadap murid-murid pavilion Fensiang Keabadian ini adalah yang pertama tidak setuju Kata Luhe, Douxi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya Menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi Kintian sedikit menyipitkan matanya saat melihat itu Dan bergumam dalam hatinya Orang tua Sialan ini mengandalkan hubungannya yang baik dengan Fensiang Tapi untungnya, aku punya langkah cadangan Pikir Kintian Dia melambaikan tangannya dan ruang berfluktuasi ketika satu sosok kurus perlahan muncul di udara Dengan munculnya sosok ini, wajah Sioyan langsung berubah Ketika Sioyan pertama kali melihat sosok kurus di langit Dia tahu bahwa 10 orang Kintian telah bersiap Sosok kurus ini adalah salah satu orang yang mengetahui pembunuh Suanmu dan kelompoknya saat itu Sioyan jelas membunuh mereka semua Tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dibutakan oleh orang ini Kakak, ada apa? Tanya Yiwa melihat wajah Sioyan nampak kusam Masalah hari ini, aku khawatir itu akan merepotkan Kata Sioyan Saat ini, mata semua orang tertuju pada sosok yang muncul di langit Kali ini, kita tidak bicara tentang kompetisi sekte Kami memiliki sesuatu yang ingin kami tunjukkan Kata Kintian dengan senyum dingin Matanya lalu tertuju pada sosok yang muncul dan sedikit menganggup Sosok itu menangkupkan tangannya lalu mengeluarkan sebuah cermin Dari layar cermin itu terlihat adegan Sioyan membunuh pangeran Suanmu Itu terlihat dengan jelas membuat wajah Zulao dan lainnya nampak jelek Kintian tersenyum dingin saat berkata Zulao, apalagi yang akan kamu katakan Zulao mengerutkan keningnya Namun dia berkata Sebelum kami menyelidikinya Kami tidak percaya Selama dia adalah murid pavilion Fensiang Tidak ada yang bisa menyentuhnya Kata Zulao dengan kilatan dingin melintas di matanya Sioyan mengerutkan keningnya saat melihat itu Dan dengan getir bergumam dalam hatinya Kekuatan pavilion Fensiang saat ini tidak mampu melawan barisan istana Suanling Muying di samping melihat eskapresi Sioyan dan segera berbicara Sioyan jangan takut Ada kami Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat Aku akan mengikutimu Kata Muying dengan lembut menatap Sioyan Mendengar itu Sioyan sedikit menganggup dan tersenyum Kakak laki-laki, apa yang dikatakan Muying itu benar Kata Yiwa mengepalkan tinjunya Saat suara Yiwa terdengar Mu Peng, Ling Suan, Qin Xin, dan lainnya semua menatap Sioyan mendukungnya Semuanya terima kasih Tapi jangan khawatir Aku bisa mengatasinya Yiwa, ayo Kata Sioyan sekejap menghilang dan muncul di langit Yiwa sekejap muncul di sampingnya Mata Sioyan menyapu sekitarnya sebelum suaranya yang tajam bergema Semua ini dilakukan oleh Ku Tidak ada hubungannya dengan Pavilion Fensiang Kata Sioyan dengan dingin menatap Kintian Setelah itu pandangannya tertuju pada Zulao dan lainnya Panatua Zulao, Wakil Ketua Musuzi Ketua Cabang Bayiah Ketua Cabang Siong Yuan Terima kasih banyak atas ajaran selama ini Murid akan mengingatnya Saya, Sioyan, akan meninggalkan Pavilion Fensiang mulai saat ini Semua yang saya lakukan di masa depan tidak ada hubungannya dengan Pavilion Fensiang Kata Sioyan dengan hormat menangkupkan tangannya Suara Sioyan seperti petir tiba-tiba bergema di seluruh kota sungai darah Membuat suasana sekitarnya langsung menjadi sunyi Kakak senior Sioyan, jangan pergi Teriak para murid Pavilion Fensiang dengan suara mendidih Mereka tahu bahwa Sioyan melakukan semua ini bukan karena dirinya sendiri Membunuh suanmu dan kelompok suanling juga keinginan mereka Sioyan, kamu, beraninya kamu mundur tanpa seizinku Teriak Zulao dengan marah Zulao, terima kasih untuk selama ini Di masa depan kita pasti akan bertemu kembali Kata Sioyan menangkupkan tangannya Zulao hanya mendengus dengan berat saat mendengar itu Bocah, kamu tidak akan bisa pergi Meskipun kamu mundur dari Pavilion Fensiang Nasibmu tidak berubah hari ini Kata Kintian tersenyum dingin Kintian, jangan melangkah terlalu jauh Sepuluh anggota Legion Naga berurusan dengan satu murid Jika masalah ini diteruskan Kamu akan kehilangan muka Kata Baiya berteriak marah Baiya, karena Sioyan telah mundur dari Pavilion Fensiang Kami tidak ada hubungannya denganmu Kata Kintian dengan dingin melirik Baiya sebelum dengan kejam memerintahkan Kalian berdua cepat tangkap dia hidup-hidup Saat suara Kintian jatuh Dua sosok berubah menjadi cahaya merah Saat melesat ke arah Sioyan dan Hiwa dan mengepungnya Zutua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan membiarkan Sioyan ditangkap? Kata Musuzi mengerutkan keningnya Zulao hanya diam saat mendengar itu Wajahnya nampak kusam Bajingan kecil, ayo ikut kami Kata salah satu sosok melambaikan tangannya Dan sebuah tangan besar segera meluncur ke arah Sioyan Namun sebelum tangan besar itu bisa mencapai Sioyan Ruang di depan Sioyan tiba-tiba berubah Ketika Hiwa muncul dalam sekejap dan menghancurkan tangan besar Saat berikutnya dua angin tinju segera menghantam dua sosok Hingga mereka terhempas jauh ke belakang dan memuntahkan darah Kejutan melintas di mata Kintian saat melihat itu Cahaya dingin melonjak di matanya saat dia berkata Kalian semuanya cepat tangkap bocah itu Segera tujuh sosok lainnya melesat ke arah Sioyan dan mengepungnya Anjing tua dari istana Suanling Gumam Sioyan dengan dingin mengepalkan tinjunya Kakak, tidak bagus untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama Kita harus segera pergi dari sini Kata Hiwa menyapu matanya ke arah tujuh sosok yang mengepung mereka Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari tangan bansian ini Tak disangka hanya Do Udi bintang tujuh Sebenarnya memiliki kekuatan semacam itu Jika kamu dibiarkan hidup Saya khawatir Kata Yemo tiba-tiba berhenti dan menatap Sioyan dengan dingin Do Uchi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya Dua orang ikut aku Sisanya Cepat bunuh anak kecil itu Kata Yemo dengan dingin Segera empat sosok meluncur ke arah Hiwa dan mengepungnya Kilatan dingin melintas di mata Sioyan saat melihat itu Dia baru saja akan muncul di tempat Hiwa ketika Hiwa menghentikannya Kakak serahkan mereka padaku Sebaiknya kamu bisa tenang cepat kalahkan mereka Kata Hiwa tersenyum tipis Sioyan sedikit mengangguk sebelum mengalihkan matanya yang dingin ke arah Yemo Hanya kalian bertiga juga ingin menghalangiku Kata Sioyan dengan senyum dingin Bocah, kata-katamu begitu sombong Saya ingin lihat apa kekuatanmu sama dengan mulutmu itu Serang dia, kata Yemo mendengus dingin Kekejaman melonjak di mata dua sosok itu saat mendengar kata Yemo Keduanya sekejap menghilang dan muncul di depan Sioyan dan mencengkram tubuhnya Namun hanya menembus sebuah bayangan Doudi bintang sembilan ternyata begitu saja Kata Sioyan tiba-tiba muncul tak jauh di depan Keduanya terkejut Gerakan Sioyan sangat cepat Dengan marah mereka mengulurkan tangannya ke arah Sioyan Dan kekuatan hisap segera muncul dan menghisap Sioyan Namun tak peduli seberapa kuat tangan itu menghisap Tubuh Sioyan tak bergeming Membuat mereka kembali terkejut Perasaan terkejut itu baru saja menyebar Ketika Sioyan yang lain tiba-tiba muncul di belakang mereka Dan menghantam punggung keduanya Hingga mereka terhempas ke depan beberapa langkah Sebelum menstabilkan langkah mereka Dengan cara yang menyedihkan dan memuntahkan darah Yemo mengerutkan keningnya saat melihat itu Orang ini hanya Doudi bintang tujuh Mengapa begitu kuat Tidak heran Suanmu mati di tangannya Pikir Yemo dengan dingin Kilatan dingin melintas di matanya saat segel di tangannya berubah Dan ruang di atasnya nampak bergetar Ketika sebuah naga hitam muncul dari udara kosong Dan dengan kejam meluncur ke arah Sioyan Melihat itu Sioyan sedikit menyipitkan matanya Bagaimanapun serangan kali ini datang dari seorang bansian Segel di tangannya berubah Dan avatar naga raksasa muncul di belakangnya Membuat dojinya melonjak saat dia melepaskan teknik transformasi dewa naga Dan menembus Doudi bintang 8 Kejutan melonjak di mata Zulao saat melihat itu Orang ini sebenarnya memiliki kemampuan naga Ini belum pernah muncul di benua Suanling Pikir Zulao terkejut Mata Sioyan dengan dingin menatap naga hitam yang meluncur ke arahnya Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya berubah Ketika naga emas muncul dan menghantam naga hitam hingga hancur menyebabkan angin liar menyapu sekitarnya Kejutan melonjak di mata Yemo saat melihat itu Kedua sosok muncul di sampingnya Dengan isyarat dari Yemo ketiganya segera membentuk segel di tangan mereka Menyebabkan langit nampak bergetar ketika celah hitam terbuka Dan sebuah cakar naga raksasa yang membawa tekanan besar meluncur ke arah Sioyan Mata Sioyan sedikit menyipit saat melihat itu Bagaimanapun serangan gabungan dari Do Udi dan Bansian tidak dapat diremehkan Segel di tangannya berubah dan avatar naga raksasa muncul di belakangnya Saat dia melepaskan perubahan dewa naga lapis ketiga Membuat kekuatannya sekejap melonjak drastis hingga ruang di sekitarnya nampak berubah Di saat yang sama segel di tangannya berubah dengan cepat Dan sosok avatar raksasa yang lain muncul di belakangnya dan membuka mulutnya Segera raungan gelombang spiritual sonic yang kuat meluncur ke arah Yemo Kejutan melonjak di mata Yemo dan dua lainnya saat melihat itu Mereka bisa merasakan serangan yang kuat pada jiwa mereka saat gelombang sonic spiritual meluncur ke arah mereka Dan segera mengayunkan tangan sekejap sebuah perisai penghalang darah muncul menutupi mereka Kejutan melintas di mata Zulao saat melihat perisai darah yang muncul Dia nampak akrab dengan energi liar yang pernah dia temui saat mereka menyelamatkan Yanqi Itu sebenarnya kekuatan ras asing Bajingan istana Swanling ini pikir Zulao dengan marah Gelombang sonic akhirnya tiba dan menghantam perisai darah hingga perisai nampak bergetar Yemo sedikit terkejut meskipun mereka bertiga bekerjasama Namun mereka masih bisa merasakan serangan jiwa yang kuat Senyum dingin muncul di mulut Shiyoyan saat melihat itu Do Uchi melonjak di tangannya sebelum mengayunkan tinjunya dengan keras ke depan Segera sebuah cahaya tinju menyilaukan meluncur ke arah Yemo Melihat itu Yemo hanya tersenyum dingin Bagaimanapun perisai darah gabungan mereka bukanlah sesuatu yang mudah dihancurkan Namun senyum dingin itu mulai menghilang ketika tinju menyilaukan menghantam perisai darah Dan dengan anehnya berubah menjadi serangan jiwa membuat Yemo dan dua lainnya nampak terguncang Rasa sakit mulai ditularkan dari jiwa mereka Hingga retakan mulai muncul dari perisai darah sebelum akhirnya meledak dan hancur Menyebabkan Yemo dan dua lainnya terhempas mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah Di saat yang sama cakar naga hitam raksasa yang meluncur ke arah Shiyoyan sekejap menghilang Saat berikutnya satu suara ledakan keras tiba-tiba terdengar ketika empat sosok legion naga lainnya yang menyerang jiwa terhempas mundur beberapa langkah dengan wajah nampak begitu tertegun Ketika mengangkat kepala mereka dan melihat pedang api raksasa yang memancarkan sepuluh warna api berbeda membawa tekanan besar muncul di langit Suhu di sekitarnya mendadak berubah menjadi panas mematikan seolah bencana mulai turun dari langit Kejutan melonjak di mata Shiyoyan saat melihat pedang api raksasa sepuluh warna yang muncul di langit Di saat yang sama api lotus iblis di tubuhnya nampak beresonansi Itu adalah jiwa, seru Shiyoyan tercengang, kegembiraan melonjak di hatinya Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax